Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, pertumbuhan kerohanian adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh orang-orang percaya. Namun terkadang, ketika mengusahakan pertumbuhan rohani secara pribadi, ada banyak tantangan yang justru melemahkan semangat untuk bertumbuh. Oleh karenanya, gereja menyediakan sarana untuk tumbuh bersama. Mari tumbuh bersama, diadakan setiap Kamis ke-2 pukul 18.30 atau setengah tujuh malam di Balai Immanuel Lantai 1 GKI Karangsaru, Semarang. Acara ini diawali dengan eksposisi bagian Alkitab oleh pengerja dalam kelompok besar. Kemudian, para peserta akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kategori usia, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Dalam kelompok-kelompok kecil tersebut, kita akan berbagi pengalaman iman atau sharing berkaitan dengan topik yang sudah dipaparkan. Satu kelompok akan didampingi oleh satu pengerja. Bahan yang digunakan dalam acara Mari Tumbuh Bersama adalah buku seri penuntun pemulihan kehidupan yang disusun oleh Juanita dan Dale Ryan. Juanita adalah seorang konselor Kristen, sedangkan Dale Ryan adalah direktur eksekutif dari The National Association for Christian Recovery. Setiap peserta akan mendapatkan satu buku panduan yang dapat dibesan melalui nomor WA di samping ini. Buku dapat diambil saat pertemuan pertama, Kamis 10 Februari 2022. Dan selama enam bulan ke depan, kita akan belajar tentang pemulihan dari ketakutan. Kita akan belajar dari pengalaman enam tokoh di dalam Alkitab. Apa saja ketakutan-ketakutan yang mereka pernah hadapi. Bagaimana mereka menghadapinya dan bagaimana Tuhan menuntun mereka mengatasi ketakutan itu. Harapannya, selama enam bulan ke depan, kita akan memperoleh bekal. Bagaimana caranya menghadapi ketakutan-ketakutan yang sering muncul dalam kehidupan kita. Dan tentu saja cara itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Segera daftarkan diri dan mari tumbuh bersama keluarga besar GKI Karangsaru. Tuhan memberkati.